Intro Berada di kawasan kantor kepolisian Resort Magelangkota tentu bukan tanpa alasan. Saya memiliki alasan khusus untuk menemui salah satu sosok yang tegas dan juga dikenal tepat dalam mengambil keputusan. Beliau adalah Bapak Kapolres Magelangkota atau Bapak AKBP Idamadu, SIK MAP. Saya akan segera menemui beliau, ikuti saya. Terima kasih banyak sudah disambut dengan baik. Terima kasih atas kedatangannya dari Magelang TV, di Polres Magelangkota. Terima kasih Bapak. Saya sangat terharu sekali, bangga sekali bertemu salah satu putra terbaik Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Kapolres Magelangkota yaitu Bapak AKBP Idamadu, SIK MAP. Dan pemirsa, kita akan ngobrol bersama Bapak yang hebat saat ini seputar bagaimanakah perjalanan karir beliau dan juga bagaimana pula kesan beliau menjabat sebagai Kapolres di Magelangkota dan bagaimana pula kegiatan beliau setelah ini untuk menjabat di tugas selanjutnya. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya, Wong Magelang. Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya bersama salah satu orang yang hebat dan spesial sekali pada hari ini. Halo Pak Idam. Saya boleh ya penyapanya, Bapak Idam? Boleh, boleh. Mungkin tidak banyak orang tahu nih, Pak Idam, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang tugas Bapak sebagai Kapolres Magelangkota. Sebenarnya Pak Idam sendiri ini asal mana ya, Bapak? Oh, begini, Mbak Putri. Saya anak kedua dari empat bersaudara. Baik. Kebetulan saya kelahiran Medan, namun saya sejak lulus Akpol tahun 1999, telah dilaksanakan tugas di Polda Sulawesi Tengah, kemudian Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Jawa Tengah. Oke, jadi mengawali karir di Sulawesi Tengah? Iya, Sulawesi Tengah. Oke, luar biasa. Perjalanan dari tahun 1999 ya. Kalau menjadi Kapolres di Magelangkota sendiri, mulai dari tahun berapa? Saya menjadi Kapolres Magelangkota sejak 8 Januari 2019. Saya telah menjabat menjadi Kapolres Magelangkota. Berarti genet satu tahun lebih sekitar? Kurang lebih satu tahun dua bulan. Oke. Bagaimana Pak, selama satu tahun dua bulan menjadi Kapolres di Magelangkota? Tentunya saya memiliki kesan tersendiri, menjabat menjadi Kapolres Magelangkota. Tentu dengan kearifan lokal yang ada, masyarakat yang cukup baik, guyung, sehingga ini membuat suasana nyaman, tentram dalam menjalankan tugas di Polda Magelangkota. Apa yang paling Bapak suka di Magelangkota ini? Kalau tadi kan kearifan lokal ada, orang-orangnya guyup rukun ya Pak ya? Apa ini yang paling spesial? Salah satunya yang paling spesial adalah makanannya. Sama, saya juga suka makanannya. Cukup enak, kulinerannya, begitu juga dengan suasananya yang sejuk. Sehingga menambah kenyamanan dan semangat dalam bekerja di Kapolres Magelangkota. Oke, jadi selama satu tahun menjabat ini banyak sekali hal-hal atau kesenangan yang Bapak dapatkan ya? Iya, betul sekali. Bagi Kapolres. Oke, kalau tadi kita melihat Kapolres, Bapak Kapolres menjabat begitu menyenangkannya, bagaimana dengan warganya nih Bapak? Saya ingin tahu, kalau warga Magelang secara umumnya seperti apa menurut Bapak Kapolres? Baik ya, untuk masyarakat Magelang, masyarakat yang sangat penuh dengan kekeluargaan, mereka antara hubungan polisi dengan masyarakat cukup harmonis. Ditandai dengan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kamtimasnya di lingkungan maupun di wilayahnya itu, mereka merasa ikut membantu tugas-tugas polisi. Itu yang membuat kami sangat senang, nyaman, dan memiliki kesan tersendiri. Terbantu sekali ya Bapak? Iya, betul sekali. Jadi tugas untuk melindungi, mengayomi masyarakat dan juga menegakkan hukum di masyarakat berjalan dengan lancar dengan bantuan masyarakat. Betul, betul. Masyarakat cukup ikut repartisipasi. Oke, cukup senang juga mendengar bahwa luar biasa ya, bukan hanya suasananya yang sejuk, orang-orangnya ternyata juga sejuk-sejuk ya Bapak ya, makanannya enak. Kalau dibandingkan, yang baik-baik aja ya kita bandingkan, Bapak sebelumnya menjabat di Sulawesi Tengah ya Bapak ya. Di kota-kota lainnya apa yang membuat ini berbeda? Setiap wilayah memiliki karakteristik daerah masing-masing. Di situ tentu ada kurang dan ada lebih. Ketika di Sulawesi tentu juga ada sesuatu yang lebih di sana, kemudian di Kalimantan juga seperti itu, dan begitu juga dengan di Magelang. Ya, kalau untuk pada prinsipnya, kita selalu bumi dipijat, di situlah langit dijunjung. Kita selalu mengedepankan adat istiadat, menghormati adat istiadat setempat masyarakat yang kita laksanakan tugas tersebut. Oke, luar biasa sekali. Rasanya aduk ngobrol sama Pak Idam ini ya. Apa karena suasananya memang di Magelang ya Pak ya? Ya, mungkin seperti itu kira-kira. Padahal aslinya orang Medan loh. Jadi saya bahwa tidak terasa bahwa Bapak ini putra asli dari Medan gitu. Karena mungkin udah ke bawah jawatannya ya. Iya, betul sekali. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi banyak hal tentu tentang bagaimana kesan-kesan di Magelang, dan juga masih banyak hal lainnya. Masih di Bangga Magelang, Ruang Rembuk Nyawang Magelang. Get your Japan Stream Apps now. Ada masih bersama kami di Bangga Magelang, Ruang Rembuk Nyawang Magelang. Tentu masih bersama Pak Idam, tadi ngobrol tentang ademnya Magelang. Saya juga sepertinya lumayan suka nih Pak tinggal di Magelang. Kalau Pak Idam juga suka ya, sepertinya betah-betah aja. Sangat suka tinggal di Magelang. Kalau tadi kesannya melihat betapa ademnya, dan juga Bapak bercerita tentang perjalanan karir di segmen pertama ya. Dimulai dari tahun 1999 hingga sekarang, Menjabat sebagai kapolres di Magelang Kota. Saya ingin tahu nih Pak, selama perjalanan Bapak, apa suka duka menjadi seorang polisi, tentu saja, dan memimpin keribuan polisi. Baik, tentu ketika kami lulus dari Akademi Kepolisian, jenjang karir mulai dari pangkat Inspektur 2, Inspektur 1, Ajun Komisaris Polisi, Komisaris Polisi, dan Ajun Komisaris Besar Polisi, Tentu tanggung jawab semakin meningkat akan semakin besar. Terutama dalam hal memimpin personil. Dimana personil ini sudah ada aturan mainnya, Dimana kita juga harus bisa menjadi suri toladan kepada personil kita. Di sini yang harus kita komitmen, memiliki integritas yang baik, Terutama integritas petugas polisi dalam memberikan perlindungan pengayaman dan pelayanan kepada masyarakat. Yang harus lebih humanis, tentu juga harus memiliki sikap sopan dan santun, Dan juga menyapa kepada masyarakatnya. Oke, kalau itu gambaran secara umum, Kalau tantangan tersendiri menjabat sebagai kepolres di Magelang Kota? Baik, kalau di kepolres Magelang Kota sejak saya menjabat, Tentu ada berbagai tantangan pada tahun 2019, Tentu yang pada saat itu adalah pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019. Kemudian pertandingan Liga 1 Sopi, Sepak bola yang memang diadakan di Kota Magelang. Ditambah lagi beberapa dinamika masyarakat yang tentunya, Alhamdulillah, bisa kita tangani dengan baik, Bisa kita jalan bersama-sama, bergandengan tangan, Dengan seluruh bisansi terkait, Yang memang sama-sama memiliki komitmen bersama, Bahwa kedamaian itu sungguh penting, Bagi seluruh masyarakat dan semuanya ikut berperan aktif. Iya. Ada nggak Pak cerita-cerita yang sangat berkesan? Mungkin ya? Cerita-cerita yang masih Bapak ingat hingga saat ini? Baik, kalau yang masih sangat, Hampir semua cerita itu berkesan, Namun ada yang paling berkesan. Dan kira-kira pada saat kami melakukan pengamanan pemilu, Bahwa pada saat pesta demokrasi yang kemarin telah dilaksanakan, Masyarakat Magelang Kota cukup antusias. Oke. Pada saat itu, memang pada saat pemilu, pada saat khususnya pemungutan, Masyarakat sungguh senang. Ya, ini memang menjadikan masyarakat itu cukup dewasa dalam berdemokrasi. Bisa, kami melihat seluruhnya masyarakat keluar. Kami juga pernah mengikuti pengamanan pemilu sebelum-sebelumnya, Namun pemilu tahun kemarin ini cukup luar biasa dan sangat berkesan. Mulai dari pagi sampai dengan selesai, Masyarakat cukup antusias. Dan mereka benar-benar sangat mementingkan bahwa demokrasi ini memang penting bagi mereka. Oke. Iya, jadi, dan memang demokrasi pada tahun lalu di 2019 memang cukup, Gimana ya, auranya memang cukup kuat sekali ya Bapak ya, Bukan hanya di Magelang, di Ibu Kota pun seperti itu. Pasti sangat berkesan sekali. Ada nggak Pak cerita-cerita menggelitik mungkin bertemu salah satu masyarakat dan menyapa Bapak atau seputar bagaimana kegiatan Bapak? Atau mungkin langsung mengkritik ke Bapak nih? Ada nggak seperti cerita-cerita? Kalau masalah kritik dari masyarakat terhadap Polri tentu banyak. Beberapa kali kami telah didatangi dari masyarakat untuk melaksanakan audiensi. Kepada kinerja Polri, tentu kami memang selalu membuka. Dan itu merupakan masukan bagi kami. Bahkan ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa pelayanan Polri, khususnya dalam penegakan hukum ini, belum cukup maksimal. Sehingga ini kami sangat senang kepada masyarakat. Sehingga dari masukan-masukan ini, kita bisa memperbaiki diri, memperbaiki organisasi ini ke arah yang lebih baik. Audiensi ini tentu kita selalu membuka pintu. Membuka ruang, biar masyarakat juga, siapapun juga bisa mengadukan persoalannya ataupun bisa memberikan komplain kepada kami semua yang bertugas di Polis Magelang Kota. Betul, itu salah satu bukti keterbukaan kepolisian ya. Betul sekali, Pak. Dalam memberi kesempatan kepada masyarakat. Betul sekali, Pak Putri. Polisi sendiri mengembangkan diri dan masyarakat juga lebih tahu tentu ya, Pak. Betul sekali, Pak Putri. Audiensinya itu warga sendiri mengundang atau Bapak yang mengundang biasanya? Mereka datang sendiri dengan membawa sejumlah masyarakat yang cukup banyak. Ya, kemudian sebelum mereka melakukan audiensi, pada saat itu pas waktunya untuk melaksanakan ibadah. Sehingga kita ajakan ibadah, ibadah bersama, sehingga ya mereka juga tensinya juga lebih turun, lebih tenang dalam menyampaikannya. Wah, ini strategi nih. Saya salut sekali, Pak. Saya penasaran gitu bagaimana seorang Pak Idang, tutur katanya yang sangat halus, tapi juga tegas, yang anak Medan, tetapi tidak terasa Medan yang menurut saya, menanggapi kritik-kritik dari masyarakat. Saya penasaran sekali bagaimana Bapak menyampaikan. Kalau kritik itu bagi kami adalah bagian dari kehidupan Polri. Kalau kami tidak ada kritik, berarti masyarakat tidak mencintai Polrinya. Nah, bagaimanapun kami ini, Polri ini, tentu pasti ada salahnya dalam melaksanakan tugas. Oleh sebab itu, kritik kami sangat suka. Tentu kritik-kritik yang tentunya konstruktif. Kalau kritik-kritik yang sifatnya kurang baik, ya tentu itu akan menjadi permasalahan sendiri. Betul, betul. Memang menarik sekali ya, ketika kedekatan Bapak dengan masyarakat, dan juga kedekatan Bapak dengan personilnya juga. Dan tadi saya juga melihat kedekatan Bapak dengan anak-anak. Itu ada program khusus mungkin ya Pak Iyan? Program-program tentu termasuk program anak-anak dalam mengetahui Polri lebih dalam. Oh, pekerjaan polisi ya. Pertingkat-tingkat taman kanak-kanak sudah kita perkenalkan tugas-tugas fungsi Polri. Mereka naik kendaraan patroli, menggunakan sirene, kemudian kami menyediakan juga taman lalu lintas. Oh, khusus untuk anak-anak. Supaya anak-anak ini juga lebih tahu tentang rambu-rambu lalu lintas, manakala meranjak remaja. Mengajarkan sejak dini. Ya, betul sekali. Dewasa, dia lebih mengenal di awal. Oke, itulah bukti kedekatan seorang Pak Iyan dengan masyarakat, dengan bahkan juga anak-anak. Kita masih akan kembali lagi membahas hal-hal yang lainnya masih di Bangga Magelang, ruang rembuknya uang Magelang. Get your Japan Stream apps now. Baik, Anda masih bersama saya dan juga tentu saja Bapak Kapolres Magelang, kota Bapak Iyan. Kalau tadi kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kedekatan Pak Iyan dan juga kedekatan polisi dengan masyarakat. Tapi di sini saya ingin membahas lebih dalam lagi mungkin ya. Ketika Bapak, Bapak ini kan udah biasa tugas dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Betul. Pindah-pindah terus ini. Bagaimana Pak perasaannya pindah dari satu tempat, kemudian beradaptasi ke tempat yang lainnya, dan sekarang berada di Magelang? Ya, memang sudah menjadi resiko tugas sebagai anggota Polri untuk bisa ditempatkan di mana saja. Terutama dengan keluarga. Tentu keluarga yang memang harus betul-betul bisa memahami tugas daripada Polri ini. Ada kalanya pada saat anak-anak sementara sekolah, kita juga harus sudah dipindah tugaskan. Dan juga memang anak-anak dan keluarga memang harus betul-betul bisa memahami. Terkadang juga harus terpisah. Nah, ini bagian yang mungkin kalau sudah ada ruang dan waktu dan jarak, ya tentu ini juga memiliki kesan tersendiri. Namun percaya bahwa dengan kepercayaan, ya kekuatan, kepercayaan itulah yang bisa kita laksanakan, menjalani kehidupan di kepolisian ini tentunya. Dalam hal bertugas di kepolisian. Betul. Salah satu tadi yang Bapak ceritakan adalah memang harus berpisah dengan keluarga. Terkadang. Terkadang seperti itu. Membawanya juga pemungkinan. Tapi keluarga besar Bapak semua ada di Magelang ya saat ini? Untuk saat ini mereka masih mengenjam pendidikan di kota Magelang. Dan saya dengan pendidikan kota Magelang cukup apresiasi. Di sini kami melihat bahwa kota Magelang khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya pendidikan di Magelang ini cukup baik. Sehingga saya secara pribadi mempercayakan anak-anak saya untuk mengenjam pendidikan di kota Magelang ini. Jadi bersama Bapak ya saat ini? Betul. Saat ini sama kami nanti ke depan ketika kami harus tour of duty, harus meninggalkan anak-anak mungkin sementara waktu berada di kota Magelang. Karena mengingat sayang dengan pendidikan yang baik ini untuk ditinggalkan lagi. Memang itulah ya Pak ya mungkin hal-hal berat yang harus dilalui untuk mengembang tugas. Tentu tidak mudah ya pemirsa menjadi seorang polisi karena keluarga itu tetap bagian terpenting. Bagian terpenting. Kalau boleh tahu Pak, siapakah orang yang paling berperan dalam kesuksesan siap Pak sejauhnya? Tentu yang paling berperan adalah keluarga. Doa keluarga itu pasti itu didengar oleh yang maha kuasa termasuk orang tua. Ya orang tua dan keluarga bagian daripada kehidupan kita. Karena doanya itu insya Allah didengar oleh yang maha kuasa. Ya itulah orang-orang yang selalu mendukung kami sejak kami masuk ori, kemudian dinas di beberapa daerah, berbagai tempat, kemudian di berbagai jabatan. Ya semuanya itu dorongan-dorongan moral daripada keluarga. Betul. Betul sekali. Di balik semua kesuksesan ini. Ya betul, betul sekali Mbak Putri. Betul. Oke. Seberapa dekat sih Bapak dengan keluarga? Tentu sebagai kapolres, tugas itu seolah tidak ada hentinya. Harus senantiasa bertugas. Bagaimana cara Bapak meluangkan waktu? Tentu seberapa dekat? Sangat dekat sekali. Karena keluarga itulah adalah support bagi kita, manakala kita mendapatkan tantangan, mendapatkan persoalan di tengah-tengah masyarakat. Itulah yang membuat kita menjadi semangat. Melberikan pelayanan kepada masyarakat itu merupakan modal awal. Modal awal. Modal awal kita dalam bertugas. Betul. Ya tentu berawal dari rumah. Kalau rumahnya baik, tentu kita juga akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Ya, saya percaya itu. Betul sekali Mbak. Ya, terima kasih Pak Idam. Ini pelajaran baru juga buat saya. Kalau kita kembali lagi melihat sosok Pak Idam sendiri sebagai kapolres di Magelang Kota sudah selama kurang lebih satu tahun lebih ya Pak? Satu tahun lebih dikit. Ya, ini adakah pelajaran yang sangat penting dan juga berkesan selama mengembar menjadi kapolres di Magelang Kota? Pelajaran saya yang sangat penting di Magelang Kota ini tentu agar situasi yang seperti ini harus kita jaga Mbak. Kekeluargaan, keguyupan ini jangan boleh ada pihak-pihak yang bisa memecah belah. Ya, karena wilayah-wilayah, damaian keamanan ini sungguh mahal. Kadang-kadang ada hal-hal yang bisa memecah belah, baik itu di lingkungan keluarga, kelompok, maupun di tengah-tengah masyarakat. Ya, ini harus bisa kita bentengi bersama. Harus kita bentengi bersama. Paham-paham yang kira-kira bisa menyebabkan perpecahan antar keluarga, antar kelompok. Nah, ini harus benar-benar bisa kita bentengi bersama dengan keguyupan kita yang ada. Oke, ini memang sudah berasal dari akar atau apa ya istilahnya, simbol atau semboyan Bapak. Dalam arti ya untuk tetap menjaga keharmonisan, bukan hanya di keluarga tetapi juga masyarakat. Ketika Bapak harus dipindahkan tugas ke tempat yang lain dan juga meninggalkan Magelang kota. Terus meninggalkan kota yang Bapak cintai selama satu tahun ini. Bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya, kesan saya ya mungkin agak berat juga meninggalkan di kota Magelang ini. Namun yang namanya seorang anggota Polri, Tour of Duty itu merupakan hal yang biasa. Ya, inilah kami memiliki kesan, tentu kami juga berharap juga nih pada masyarakat untuk bahwa saya bagian daripada masyarakat Magelang kota. Ya, tentu saya cukup sedih juga meninggalkannya. Suatu ketika kalau kita bisa bertemu pada situasi dan kesempatan yang berbeda, mudah-mudahan kita juga bisa bertemu kembali dengan masyarakat Magelang kota. Selamat bertugas, Bapak Ridang. Terima kasih, Mbak Putri. Dan mungkin ada sedikit hal yang mau disampaikan secara singkat kepada masyarakat, khususnya bagi warga Magelang. Baik, untuk seluruh masyarakat, kota Magelang, dengan seluruh komponennya, kami mengajak menghimbau untuk saling bergandengan tangan, untuk saling berangkulan dengan komitmen moral yang kuat, bahwa keamanan, kenyamanan, dan kedamaian, khususnya di kota Magelang ini adalah milik kita semua. Tolong ini dijaga. Ada persoalan sekecil apapun bisa diselesaikan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Oleh sebab itu, jangan sampai persoalan kecil itu akan menjadi besar, sehingga ketika sudah besar, sulit kita untuk memadamkannya. Ya, kami menghimbau dan mengajak untuk selalu bergandengan tangan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat kota Magelang. Terima kasih banyak, Bapak. Selamat bertugas. Terima kasih, Bapak Putri. Dimanapun Bapak berada, insya Allah keharmonisan dan keamanan akan menyertai. Amin. Terima kasih banyak. Itu tadi inspiratif sekali ngobrol bersama Pak Indam. Banyak hal-hal dan pelajaran baru yang saya dapat. Tentu keharmonisan dan kebersamaan bersama keluarga menjadi hal penting untuk menciptakan dan juga melindungi masyarakat secara umum. Saya Putri Ramadhani, Bangga Magelang, Ruang Rembuknya, Pung Magelang, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!